Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendorong pemerintah pusat daerah dan petani tembakau dapat kembali bangkit dari keterpurukan tembakau Indonesia yang pernah mendapatkan predikat tembakau terbaik di dunia yang berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal itu dikatakan Aziz Syamsuddin saat bertemu dengan Bupati Jember Hendi Siswanto baru-baru ini dalam kunjungan kerja. Aziz mendorong seluruh pihak terkait dan stakeholder dapat membantu dalam melakukan pendampingan, penyuluhan, dan pemasaran agar dapat meningkatkan mutu tembakau dan dikenal di belahan dunia. Bahwa yang tadinya sebagai pelopor tembakau, sekarang tembakau-nya agak gemis. Tembakau dulu waktu saya SD SMP, tembakau Jember ini tak akan terkenal. Dan setiap haji-haji, pasti usahanya tembakau dulu. Kalau dia udah panen, beli mobil, beli rumah. Aziz Syamsuddin berharap pemerintah daerah Jember dapat membangkitkan usaha mikro kecil menengah di tengah pandemi COVID-19 dan terbuka dengan masuknya investasi dengan tetap memperhatikan para pengusaha lokal yang ada di wilayah tersebut. Sehingga Jember dapat meningkatkan perekonomian lebih baik di tengah pandemi COVID-19 dan mewujudkan Indonesia sehat dan masyarakat sejahtera. Di samping menggerakkan UMKM, Pak Olin, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini harus ditingkatkan. Nah, salah satunya, ya, approach kepada dinas pendidikan. Khususnya di SD SMP. SD SMP kan tanggung jawab pendupaten. Bagaimana proses belajar-menajarnya itu harus jalan. Rohim Nugraha, DVR Parlemen, melaporkan.